ya guys perhatikan ini adalah semen mortar langsung diaduk ini seperti pasir halus ini guys ini seperti pasir halus tidak memakai pasir tapi semen memang semennya agak kasar seperti itu guys perhatikan seperti ini sebenarnya nah ini adalah semen untuk pemasang jatah ringan yaitu semen mortar Iya temen-temen setelah saya jelaskan untuk adonan semennya sekarang kita ke cara pemasangannya langsung simak terus videonya ini adalah proses pemasangan batu putih nih guys Iya temen-temen kalian perhatikan pada video tersebut masih dalam tahap proses pemasangan masih separoh ya atau setengah dalam pemasangannya Oke langsung simak videonya untuk cara pemasangan batu jatah ringan Halo guys welcome to my channel bersama saya dengan Ahmad Fauzi Oke pada video saya kali ini saya sedang mereview cara pemasangan jatah ringan Oke langsung ke video pembahasannya yang pertama dalam memasang jatah ringan pada video tersebut sudah disiapkan benang kenapa benang karena benang itu untuk meluruskan agar tidak ada pemasangan jatah ringan nah dan untuk pemasangannya sendiri pada batu ringan tidak memakai semen tebal-tebal cukup tipis tadi semen yang sudah diaduk semen mertar tadi dipasang dioleskan ke batu ringan untuk dipasang kita tidak masanya tidak memakai banyak-banyak semen ya guys cukup tipis saja dalam memasang batu ringan sudah cukup beda dengan memasang bata merah yang memakai semen dan pasir banyak nah dalam memasang batu ringan tidak memakai pasir hanya memakai semen mortar saja khusus buat perkat kalau untuk kekuatan dalam bata ringan sama bata merah mungkin lebih kuat bata merah tapi kalau untuk cepat lebih cepat tetap putih atau bata ringan dalam memasangnya aku ya guys kita agak cepat dalam pemasangannya selamat menikmati nah oke sekarang kita lihat cara pemotongan bata ringan oke disini bata ringan dipotong memakai gergaji yang sudah disiapkan seperti teman-teman lihat gergaji yang buat memotong mata gergajinya agak besar-besar ya guys beda sama gergaji biasa buat memotong kayu nah disini dalam memotong bata ringan gergaji bergaji bergaji buat memotong bata ringan beda dengan gergaji yang dibakai untuk memotong kayu yaitu bedanya mata kita memotongnya agak besar beda dengan gergaji yang buat memotong kayu guys berikutnya 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 ada yang berikutnya ya enak ya enak ya enak 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 karena karena krisis diego hai 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 schöne ngomong-ngomong